Intro Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi di channel aku Oke guys, hari ini gue bakal ngelanjutin buat ngebahas salah satu playlist yang cukup banyak di request sama kalian semua Yaitu penampakan hantu-hantu Jepang Dan kita udah sampe di part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Ada 2 orang ghost hunter dari Jepang Yang doi cerita kalau doi itu didatengin sama seorang maklar properti Si maklar ini cerita ke mereka kalau doi itu punya sebuah properti yang sulit banget untuk dijual Bahkan si pemiliknya atau ownernya itu udah desperate banget, udah putus asa banget buat ngejual rumah ini Dulunya rumah itu sempet ditempatin sama sekeluarga Tapi tiba-tiba mereka itu kayak menghilang secara misterius di tahun 2013 Bahkan barang-barang mereka itu masih ada lengkap di dalam rumah itu Si pemiliknya ini sendiri juga gak berani buat masuk ke dalam rumah itu Jadi doi itu minta kedua orang ghost hunter ini buat masuk ke situ dan ngecek situasinya Tapi sebelum mereka masuk, si ownernya ini sempet pesen Kalau misalkan mereka itu masuk atau keluar dari ruangan yang ada di dalam rumah itu Jangan lupa buat nutup pintunya Mereka juga gak paham alasannya kenapa Jadi ya mereka ngelakuin aja apa yang diminta sama ownernya Mereka tidak ada di dalam rumah itu Sampai harus selesai Sampai kita dapat membuat ke dalam rumah itu Sampai kita, itu harus selesai Tapi ya mereka tidak ada di dalam rumah itu Masa saja kami akan di sepuh Sampai sudah sampai Dan sampai di dalam rumah itu Karena susah Seperti yang kalian lihat ya Setiap kali mereka masuk atau keluar dari sebuah ruangan Mereka selalu nutup pintu Tapi justru mereka itu nemuin banyak banget pintu lemari Yang kayak kebuka setengah gitu guys Jadi sama sekali gak sesuai sama apa yang diomongin sama onernya Dan yang lebih anehnya lagi Di video yang barusan Mereka itu sama sekali gak sadar Kalau ada sebuah penampakan Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin Kesisi kanan video Di balik rak yang digantung banyak baju Disitu keliatan ada sepasang kaki yang berdiri disitu guys Dan dua orang Go Center ini sama sekali gak notice sama penampakan yang barusan Penampakannya itu menurut gue cukup jelas Walaupun agak gelap Dan gak lama setelah kejadian yang tadi Mereka itu ngedenger ada suara lonceng Mereka itu bisa menurut gue Mereka itu bisa menurut gue Mereka itu menurut gue Ia tidak ada suara Mereka itu menurut gue Mereka itu menurut gue Terima kasih telah menonton! 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 Emm.. Memang berlaku Pergi dan menjaga KepadaNING Ambil tidak teguan Tidak, itu juga Tidak, sudah tidak Pas saat satu kosantar ini masuk ke ruang sembahyang dan doi menutup pintunya Di samping pintu itu lagi-lagi ada sebuah penampakan sepasang kaki Tapi kali ini deket banget sama mereka Dan lebih anehnya lagi Beberapa detik sebelum mereka masuk ke dalam ruangan itu Kameranya sempat nyorot ke sudut yang sama Dan disitu sama sekali gak ada apa-apa Kosong Selain itu pintu yang tadinya udah ditutup Tiba-tiba bisa ngebuka sendiri Video yang kedua ini super creepy dan sulit banget untuk dijelaskan So ada seorang pria yang iseng naik ke sebuah kuil malem-malem Dan pastinya karena udah malem disitu udah gak ada orang Apalagi pas video ini diambil itu lagi musim salju guys Doi ngerekam perjalanannya mulai dari naik anak tangga sampai ke atas kuil Tapi pas baru naik anak tangga aja udah ada sosok yang kerekam di kamera Kalian bisa lihat ya Di ujung tangga disitu ada sebuah sosok berwarna putih Yang kayak lewat persis di depan orang ini Tapi karena itu di ujung tangga jadi agak kecil guys Begitu Doi naik sampai ke atas kuil Doi lihat sekitar disitu sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun Tapi di momen inilah justru terekam sebuah kejadian yang menurut gue Aneh banget Coba deh perhatiin tumpukan salju yang ada di depan orang ini Disitu tiba-tiba muncul jejak langkah kaki Seolah kayak ada orang yang berjalan disitu Tapi sama sekali gak ada wujudnya So video ini menurut gue sulit banget buat dijelasin sama akal sehat Gimana ceritanya ada jejak langkah kaki di atas salju Tapi sama sekali gak ada orangnya So gue yakin banget kalau video ini bukan video settingan Kalaupun video ini settingan Gimana cara bikinnya? Video yang ketiga ini direkam oleh sebuah keluarga yang lagi liburan di Disneyland Jepang Nah mereka keliling disitu sambil ngerekam Biasalah ya buat dokumentasi liburan pribadi Sebenernya pas mereka disitu mereka tuh sama sekali gak ngeliat ada yang aneh Tapi pas mereka pulang dari situ dan mereka liat-liat lagi rekaman video yang tadi Mereka baru sadar ada yang aneh pas mereka lagi ngerekam sebuah kapal yang lewat di atas sungai Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Sampai jumpa Tosur Sampai jumpa nih Sampai jumpa Mungkin diantara kalian masih banyak yang bingung penampakannya yang mana bang? Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah rumputan yang ada di tengah video. Kalau gue zoom dan gue perhatiin baik-baik, di tengah-tengah video disitu ada sebuah tangan berwarna pucat yang tiba-tiba muncul dari dalam semak-semak rumputan itu. Tangannya tuh warnanya pucat banget dan kayak keabu-abuan guys. Bukan kayak tangan orang normal. Ada yang bilang ah mungkin aja itu tukang kebunnya disini lain yang lagi ngerapiin rumput-rumput yang ada disitu. Tapi menurut gue kayaknya bukan deh. Dan orangnya sama sekali gak keliatan juga. Gue juga gak tau sih yang tadi itu prank settingan atau video editan. Tapi ini creepy banget sih menurut gue. So ada dua orang cowok yang kayaknya iseng banget masuk ke dalam komplain apartemen yang udah ditinggalkan. Jadi apartemennya itu udah kosong dan sama sekali gak ada penghuninya. Jadi buat masuk ke situ mereka harus loncat pagar. Mereka kipu banget sama sebuah rumor yang katanya ada sebuah pintu di lantai lima apartemen itu yang gak dikunci. Dan katanya kalau ada orang yang ngebuka pintu yang tadi orang itu bakal mengalami kutukan. Tapi mereka ini justru gak percaya dan pengen ngebuktiin kebenarannya. Mereka kipu banget. Di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah sosok yang terekam ada di seberang gedung dari apartemen ini. Di gedung seberang tiba-tiba ada sebuah refleksi bayangan hitam yang kayak gerak lumayan cepat menurut gue. Seolah kayak ada orang yang lagi jalan di koridor apartemen itu. Padahal apartemen ini udah kosong dan sama sekali gak ada penghuninya. Sosok yang tadi tuh sama sekali gak keliatan wujudnya. Tapi cuma ada refleksi bayangannya aja yang nempel ke tembok. Ya walaupun masih bisa aja yang tadi tuh memang orang beneran. Misalkan petugas security yang memang ditugaskan buat ngejaga apartemen ini. Atau jangan-jangan yang tadi tuh emang bener sebuah penampakan. Lagi-lagi ada dua orang cowok yang kayaknya iseng banget. Mungkin Doi mau bikin konten atau apa dateng ke sebuah jembatan yang terkenal sangat angker. Jembatan itu dikenal sangat angker sama warga lokal. Karena banyak banget orang yang udah bunuh diri loncat dari atas jembatan itu. Bahkan saking seringnya orang bunuh diri disitu, jembatannya itu sampai dipager tinggi banget guys. Supaya orang gak bisa loncat. Mereka sempat muter-muter, ngobrol-ngobrol, bikin video, dan foto-foto di atas jembatan yang tadi. Tapi pas mereka cek lagi hasil fotonya, tiba-tiba ada yang aneh. Terima kasih telah menonton! 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 Doi tuh difotoin temennya beberapa kali. Tapi tiba-tiba di salah satu fotonya Ada foto doi yang sama sekali gak ada kepalanya Cuman keliatan bajunya Tapi gak ada kepalanya Bukan karena gelap atau apapun itu Hampir semua bagian tubuhnya itu keliatan jelas guys Cuman wajahnya ini aja yang tiba-tiba ngilang Banyak yang bilang ah mungkin aja yang tadi tuh fotonya diedit Yes menurut gue emang bisa banget sih Bisa banget foto kayak beginian itu diedit guys Tinggal diilangin aja kepalanya Pakai photoshop atau mungkin sekarang aplikasi di hp juga udah canggih-canggih Tapi pastinya buat ngedit foto kayak gini Itu butuh waktu dan gak instan Tapi di video yang tadi kalian bisa lihat sendiri ya Beberapa detik habis di foto Hasil fotonya kepalanya udah gak ada So gimana nih menurut kalian? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax